Perusahaan-perusahaan besar juga berlomba perusahaan dunia untuk membangun Metaverse. Negara kita perlu menyiapkan sebuah strategi agar kita tidak tertinggal jauh. Metaverse adalah bagian internet dari realitas virtual bersama yang dibuat semirip mungkin dengan dunia nyata. Dalam dunia internet tahap kedua. Meta semesta dalam arti yang lebih luas mungkin tidak hanya merujuk pada lingkungan virtual yang dioperasikan oleh perusahaan media sosial, tetapi seluruh spektrum realitas beribu. Istilah ini muncul pada awal 1990, sebagai metode membangun hubungan masyarakat dengan menggunakan konsep berdasarkan teknologi yang ada. Metaverse sementara ini dianut oleh beberapa perusahaan teknologi seperti Facebook, Microsoft, dan lain-lain. Metaverse saat ini adalah ruang virtual yang dapat diciptakan dan dijelajahi dengan pengguna lain tanpa bertemu di ruang yang sama. Salah satu tokoh yang mewacanakan untuk mengembangkan Metaverse saat ini adalah Mark Zuckerberg, pendiri Facebook. Dari informasi yang dibimpun, ada lima teknologi yang akan digabungkan dalam Metaverse, yaitu media sosial, augmented reality atau AR, virtual reality atau PR, game online dan cryptocurrency. PR dan AR menjadi insur terpenting dalam menyebutkan Metaverse. Pasalnya kedua teknologi tersebut dapat membuat aktivitas dunia maya menyerupai dunia nyata. Terkait Metaverse, pernah disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia, Jokowi Dodo. Jokowi menegaskan Metaverse bakal menjadi salah satu instrumen ekonomi digital di dunia. 2016, waktu ketemu Mark Zuckerberg di Amerika, saya diajak main pingpong pakai ini apa, populus. Dia mau beritahu ke saya, Presiden Jokowi, ini nanti dalam 10-15 tahun lagi akan muncul seperti kita main pingpong ini. Setiap orang nanti bisa beli lahan virtual, bisa bangun bisnis virtualnya sendiri. Dan juga akan ada mal virtual, gym virtual, kantor virtual, wisata virtual. Saya saat itu belum bisa membayangkan seperti apa betulnya. Tapi sekarang saya bisa mengerti betul bahwa kemajuan digital ini tidak bisa kita cegah lagi dan sudah masuk ke tadi yang saya sampaikan. Perusahaan-perusahaan besar juga berlomba, perusahaan dunia, untuk membangun Metaverse. Facebook yang sudah berubah jadi Meta, Happy Games, Roblox, Microsoft, semuanya masuk ke sana semuanya. Sehingga perlu disiapkan strategi negara kita. Negara kita perlu menyiapkan sebuah strategi agar kita tidak tertinggal jauh. Terima kasih telah menonton!